Ramai-ramai soal narasi kecurangan jelang pemilu 2024 ini akan kami bahas bersama dengan Rai Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bung Rai, selamat sore apa kabar? Sore, baik Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau Anda membagikan perspektif soal pernyataan Anies Baswedan tadi. Munculnya beragam narasi kecurangan jelang pemilu, ada ketidakpercayaan publik yang muncul bahkan sebelum rangkaian kampanye ini dimulai. Anda menanggapnya bagaimana? Saya kira karena ada dua faktor ya. Faktor pertama tentu karena keterlibatan presiden di dalam pelaksanaan pemilu ini langsung atau tidak langsung. Secara langsung itu kan ada anaknya beliau sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi ini. Itu yang secara tidak langsung. Dan juga soal bagaimana kiberan macam-macam dan seterusnya itu dalam prosesnya itu yang memang bisa berakibat, berimplikasi terhadap kepercayaan publik akan netralitas presiden. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal putusan MK-MK yang kemarin. Putusan MK-MK yang kemarin itu juga memberi gambaran kepada kita bahwa bahkan pada tingkat mahkamah konstitusi sekalipun, kemungkinan intervensi itu bisa masuk kok gitu. Jadi dua hal inilah yang menurut saya menjadi sebab... Bung Ray? Audionya Bung Ray. Boleh diulang kembali Bung Ray? Bung Ray mohon maaf saya potong tadi sempat tidak terdengar suaranya, boleh diulang kembali? Nah yang kedua adalah soal adanya putusan MK-MK yang menyatakan ada dugaan masuknya, kira-kira begitulah ya, intervensi orang lain di dalam proses pembuatan aturan atau di MK-MK, di Mahkamah Konstitusi itu gitu. Nah dua pokok persoalan inilah menurut saya mengakibatkan sekarang muncul narasi soal ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu kita ini gitu, ditambah mungkin yang harian-harian. Yang harian-harian itu kan soal isu misalnya banyaknya baliho yang dipasang dengan menerbitkan atau melibatkan aparat keamanan gitu ya. Dan adanya perusahaan-perusahaan terhadap baliho-baliho tertentu. Dan adanya hambatan-hambatan yang dialami kepada calon peserta pemilu tertentu dan seterusnya-seterusnya gitu. Nah kalau kita menyikapi juga pernyataan dari Gibran tadi, kalau kemudian ada kecurangan silahkan laporkan. Nama Gibran kan juga belakangan juga di pasangan Prabowo Gibran ini dituding, ada pihak polisi yang ikut memasang baliho-nya begitu. Nah konsistensi pernyataan ini bagaimana Anda menangkapnya kemudian? Ya tentu itu pernyataan normatifnya, tetapi pernyataan normatif ini nggak selalu bisa menyelesaikan kekhawatiran orang, apa namanya itu, keraguan orang dan seterusnya. Untuk menyelesaikan kekhawatiran, keraguan orang itu sebetulnya bukan dengan menyampaikan lapor saja macam-macam. Tetapi harus ada upaya juga yang dilakukan oleh kata-kata lah misalnya yang berhubungan langsung dengan penegakan hukum adalah aparat kepolisian. Yang berhubungan langsung dengan penegakan hukum BMI itu adalah bawah selurit. Nah oleh karena itulah bawah selurit dan kepolisian saya kira dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah suasana di mana ketidakpercayaan terhadap letralitas dalam hal ini adalah presiden makin menguat di tengah masyarakat. Dan saat ini sebelum kampanye sudah terlihatkah peran tegas dari kedua lembaga ini? Itu justru kalau terlihat sebetulnya narasi ini nggak perlu terlalu lama berkembang apalagi sampai makin jauh gitu ya, makin masuk ke dalam benda kepala orang. Karena mungkin aksi dari dua institusi ini belum kelihatan. Yang ada yang mereka lakukan itu hanya menjawabnya secara lisan tetapi tidak berupaya betul-betul untuk membongkar. Misalnya kasus apa yang terjadi di Pematang Sianggar, apa yang terjadi dengan surat apa istilahnya itu ya, fakta integritas di Sorong gitu ya, soal bisik-bisik dua ASN yang merasa kemudian diarahkan untuk calon presiden tertentu. Itu semua sampai sekarang nggak terbongkar gitu. Siapa, apa, mengapa, dan kenapa gitu. Dan tidak terbongkar itulah yang menimbulkan prasangka. Nah saling tuding kan akhirnya terutama kan ini momennya belum sampai ke masa kampanye. Sehingga menurut Anda implikasi paling fatalnya apa? Kalau ini terus bergulir begitu? Bahkan sampai dengan momennya sekarang ini belum sampai masa kampanye? Ada dua dalam pemilu kita itu sebetulnya yang paling penting untuk dijaga. Pertama tentu saja semua orang yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu harus taat hukum dan taat aturan. Itu yang pertama. Tapi ini nggak cukup sebetulnya. Harus muncul juga rasa percaya terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilu yang sedang dilakukan. Dan rasa percaya itu lebih khususnya lagi disandangkan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum. Jadi kalau sebetulnya mereka sejak dari awal bisa dipercayai oleh publik tentu akan menimbulkan keyakinan bahwa semua narasi tentang pendudukan adanya pelanggaran, kecurangan itu ditepis dengan rasa percaya orang terhadap penyelenggara pemilu dan juga aparat penegak hukum. Nah disinilah pentingnya selain bertindak berdasarkan aturan, selain melakukan sesuatu karena kewajiban oleh aturan, tapi mereka juga penting untuk menaikkan semacam kepercayaan masyarakat terhadap institusi mereka masing-masing. Kondisinya sekarang aparat penegak hukum dan juga lembaga pengawas pemilu ini masih bisa dipercaya publik atau tidak menurut Anda? Sejauh ini, itu yang saya sebut tadi, justru kan narasi ini makin berkembang, makin lama, makin luas karena orang belum melihat upaya-upaya yang betul-betul signifikan untuk mengatasi berbagai dugaan-dugaan orang ini. Sebut saja seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kasus soal dugaan adanya pengarahan yang dilakukan oleh aparat ESISN di Boyolali atau yang terjadi di Sorong. Kan sampai sekarang belum ada upayanya. Saya kira dalam konteks seperti sekarang, tentu harus dicopang oleh Menteri Dalam Negeri. Karena itu kaitannya dengan PJ kan. PJ, Menteri Dalam Negeri, harus mengungkit secara serius apakah kasus ini terjadi hanya di Sorong misalnya atau melebar ke seluruh daerah? Bagaimana bisa peristiwa itu terjadi? Mengapa ada fakta integritas? Itu kronologinya maiknya disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa persoalan ini misalnya hanya spesifik terjadi di Sorong, nggak bisa di-generalisir, terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Sehingga... Dan lebih dari itu ada peningkatan hukumnya kepada mereka kalau dilakukan atau dianggap melanggar aturan. Sehingga menurut Anda setelah ada laporan kecurangan itu harus ditindak secara langsung begitu ya? Itu bentuk konkret dan itu yang akan berpengaruh nantinya? Saya kira kalau ditindak langsung dalam penerjian peningkatan hukumnya, itu bisa nomor dua. Yang paling penting itu ada penjelasannya dulu. Ada orang lihat ada upaya yang serius untuk mengungkapkannya. Nah ini misalnya soal surat integritas itu ya, fakta integritas itu. Itu sampai sekarang nggak jelas siapa yang bergerak. Bahwa seluruhnya kita nggak lihat bergerak, aparat keamanannya kelihatan nggak bergerak, menteri dalam negerinya kelihatan nggak bergerak. Jadi isu begitu aja. Jadi yang muncul adalah asumsi kan, bayang-bayang, jangan-jangan ini bukan hanya terjadi borok, tapi terjadi di banyak tempat dan sebagainya. Akan berdampak pada berjalannya pesta demokrasi ini. Bung Rai Rangkuti, terima kasih. Sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore. Yuk.